Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ya, khususnya yang membayang. Nah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi lebih berkah. Berdoa dipersilahkan. Nah, selesai. Sekarang kita coba untuk melihat dari pendahuluan dan sebelum ke sini, tentunya kita masih ingat materi yang sebelumnya kita sudah belajar terkait alkaloid, flavonoid. Begitu juga tentang contoh senyawanya dan juga aktivitasnya. Dan saat ini kita akan belajar tentang glikosida. Yang mana jika kita merujuk pada sejarahnya ya. Jadi, istilah glikosida ini diketahui pada tahun 1830 yang saat itu ilmuwan barat ini meneliti suatu senyawa yang didapatkan dari buah prunus amigdalus atau disebut juga kacang almon. Nah, jadi senyawa yang diisolasi dari prunus amigdalus ini adalah amigdalin yang mana termasuk dalam kelompok glikosida. Nah, kita bisa melihat pada gambar bahwa senyawa glikosida amigdalin ini strukturnya seperti ini ya. Jadi, terdapat di sini adalah kehasannya yaitu mengandung cyanida yang mana itu merupakan senyawa yang beracun sehingga pada saat mengkonsumsi kacang almon ini perlu dihilangkan terlebih dahulu zat yang bersifat racun tersebut. Nah, ini adalah sekilas tentang penemuan pertama dari glikosida. Nah, sekarang bagaimana sih ciri dari senyawa glikosida itu sendiri? Senyawa glikosida ini terdiri atas gabungan dari dua bagian senyawa yaitu gula disebut juga glikon dan juga bukan gula atau aglikon yang mana struktur senyawa tersebut dihubungkan oleh jembatan oksigen. Ini adalah ikatan glikosida dan ikatan glikosida sendiri ini bermacam-macam ya. Ada yang O-glikosida atau diosin kemudian ada yang N-glikosida atau adenosin ada juga jembatan sulfur, S-glikosida atau sinigrin maupun jembatan karbon, C-glikosida atau barbaloin. Nah, ini nanti kita bisa melihat berbagai contoh tanaman yang mengandung glikosida beserta klasifikasinya. Jadi, yang perlu kita ingat di sini bahwa glikosida terdiri dari gula atau glikon dan yang bukan gula atau aglikon dan di sini ada ikatan glikosida yang menghubungkan keduanya. Setelah mengenal bagaimana struktur dari glikosida kita juga harus mengetahui bagaimana sih sifat dari glikosida itu sendiri. Glikosida itu bisa berbentuk kristal maupun amorf dan berdasarkan fisika kimianya ya jadi glikosida ini mudah larut dalam pelarut polar seperti air dan juga alkohol. dan dalam bentuk larutan glikosida dalam air ini bisa berasa pahit serta mudah mengalami hidrolisis baik oleh glikosidase ini suatu enzim ya yang terdapat pada tumbuhan maupun oleh asam ataupun basah. Jadi, kita perlu mengetahui sifat dari glikosida ini sendiri apabila kita ingin mengidentifikasi atau mengisolasi suatu senyawa sebelum mendapatkan glikosida yang ingin kita tuju dalam suatu penelitian maka kita pun harus memperhatikan sifat dari glikosida ini sendiri. Hal ini menjadi pertimbangan bagaimana sifat pelarut yang digunakan kemudian nanti kita bisa mengidentifikasi apakah kristal yang diperoleh ini merupakan glikosida atau tidak dan bagaimana hidrolisisnya nah itu penting sekali kita mengetahuinya. ini merupakan proses hidrolisis dari glikosida jadi kita tahu ya bahwa glikosida tadi terdiri dari gula atau glikon dan juga bukan gula atau aglikon jadi misalkan kita mendapatkan suatu glikosida ini contohnya rin-beta-d-glikosida strukturnya seperti ini ya ada gulanya kemudian ini adalah strukturnya dan ini adalah jembatan tadi ya O nah ketika di hidrolisis maka ini menjadi bagian gulanya ini glikon dari C6H12O6 jadi setelah di hidrolisis ini akan menjadi seperti ini dan ini adalah bentukan dari aglikonnya nah nanti akan banyak contoh-contoh yang bisa kita pelajari sehingga kita bisa menjadi lebih jelas terkait penerapannya nah sekarang bagaimana biosintesis dari glikosida biosintesis berarti pembentukan dari glikosida itu sendiri kita lihat yang pertama ini adanya keterlibatan jadi adanya suatu transform dari gugus uridil dari uridil triphosphat atau UTP kepada gula 1 fosfat yang mana proses ini dibantu oleh suatu enzim yang disebut uridil transferase sehingga nanti akan menjadi UDP dan juga UDP dengan gula akan berikatan dan juga disini ada reaksi sampingnya ada PPI dan disini dilanjutkan transfer gula dari uridil diposphat UDP kepada aglikon membentuk suatu glikosida dan dikatalisis oleh enzim glikosil transferase jadi memang ketika kita belajar tentang glikosida ini harus kembali melihat catatan kita sebelumnya bagaimana cara penamaan gula kemudian bagaimana klasifikasi dan juga penomeran dari glikon atau gula itu seperti apa nah itu coba kita buka kembali kemudian bagaimana penamaan glikosida nah ini penting sekali ya jadi secara umum penamaan glikosida ini mengikuti tata nama kimia jadi memang seperti tata nama senyawa secara umumnya ya dan ini juga perlu merujuk kepada nama tanaman tempat glikosida tersebut ditemukan pertama kali jadi contohnya ini ada glikosida glizirizin berasal dari gliziriza spesies atau yang kita tahu ya ada gliziriza glabra jadi nama dari glikosidanya sesuai dari tanaman yang memproduksi senyawa tersebut begitu juga untuk vitexin dari vitex spesies rutin dari ruta spesies panaksosida dari panaks spesies jadi ini biasanya panaks gingseng ini banyak sekali mengandung glikosida panaksosida dan juga contoh lainnya ada abrusosida ini berasal dari abrus precatorius ini glikosidanya berasal dari volume-nya dari bagian daun-nya dan nanti perlu kita perhatikan ya kalau glikosida ini beberapa tanaman itu ada senyawa yang beracun juga itu tapi bukan glikosidanya itu biasanya dari golongan alkaloid yang mana itu juga harus dihilangkan ya agar tidak menimbulkan keracunan jadi memang penting sekali perlakuan dari tata cara kita mengambil senyawa kemudian memperhatikan sifat fisika kimianya agar nanti jika dijadikan suatu bahan aktif untuk obat nah itu sesuai dengan persyaratannya yaitu berkualitas dan tentunya aman lalu disini ada juga penamaan glikosida ini berasalkan tadi ya ada glikon dan juga aglikon jadi ini dihubungkan ya nama aglikonnya kemudian dihubungkan dengan nama gulanya atau glikon yang nantinya ditambahkan akhiran osida contohnya ada krisofanol 8 glukosida jadi ini akhiran osida ini menunjukkan ciri dari glikosida begitu juga untuk glikosida yang mengandung glukosa contohnya ini berarti nanti akhirannya glukosida kemudian yang mengandung arabinosa berarti nanti akhirannya arabinomosida yang mengandung galakturona akhirannya nanti menjadi galakturonosida pada tabel ini teman-teman bisa melihat ya kadang-kadang kita mungkin bingung terkait penamaan glikosida dengan juga alkaloid karena kalau yang di awal tadi ini berakhiran in ya seperti vitexin, rutin dan lain-lain ya nah kita coba perhatikan kalau misalkan kita mau browsing atau mencari data literatur ya dari suatu jurnal ini penamaan glikosida ini berarti strophantine nah sedangkan kalau alkaloid ini biasanya berakhiran kode in dalam bahasa Indonesia tapi dalam penulisan bahasa Inggrisnya ini berakhiran i-n-e ya in-e jadi morfine morfin meskipun penyebutannya seperti in tetapi ternyata cara penulisannya ini beda dan ini menandakan bahwa ini memang berbeda senyawa yang glikosida seperti ini contohnya arbutin alkaloid ini contohnya morfin nah ini harap diperhatikan lagi cara penulisan agar pada saat kita menelusuri suatu pustaka itu memang sesuai gitu ya dengan kata kuncinya nah kita lanjutkan nah tadi sudah sempat kita bahas sekilas tentang ikatan yang menghubungkan antara glikon dan juga aglikon gula dan gugus dan bukan gula maksudnya seperti itu nah ini ada berbagai macam ada ikatan C kemudian ada ikatan O ikatan N ikatan S nah ini nanti coba kita lihat contohnya jadi ini contohnya yang antara gula dan juga non-gula glikon dan aglikon dihubungkan dengan ikatan C ini adalah bagian gulanya dan ini bagian aglikonnya ini dicontohkan oleh senyawa barbaloin yang terdapat pada aloe vera ini merupakan ikatan C C glikosida jadi jelas sekali bahwa ini adalah bentukan glikon dan juga yang atas ini adalah aglikon dihubungkan dengan ikatan C begitu juga untuk contoh yang lain ini ada kaskarosida tipe A jadi ini contoh dari ikatan yang dihubungkan dengan O antara glikon dan juga aglikonnya ini menggunakan ikatan O nah ikatan O ini pada glikosida ini banyak sekali ditemukan glikosida yang dihubungkan oleh ikatan O antara glikon dan juga aglikon sehingga tipe penghubung ikatan O ini menjadi glikosida yang masih mayoritas di klasifikasi glikosida sedangkan untuk gambar yang di bawah ini nah ini antara glikon gula dengan aglikon atau non-gula ini dihubungkan oleh ikatan S atau utio ini ya glikosida S glikoside nah ini contohnya adalah sinegrin lalu untuk contoh yang lain tadi juga ada ikatan N nah ini kita lihat contohnya glikosida yang dihubungkan dengan ikatan N contohnya ada adenosine nah ini bentukan gulanya dihubungkan dengan ikatan N gula dengan non-gulanya nah sedangkan yang di sampingnya lagi ini ada 3-methyluridin ini antara gula dan non-gula atau glikon dan aglikon dihubungkan oleh ikatan N nah ini beberapa contoh senyawa-senyawa yang ini ya memiliki ikatan penghubung pada struktur glikosida dengan ikatan yang berbeda-beda barangkali nanti pada saat ujian akan saya keluarkan beberapa contoh yang terdapat pada PPT ini termasuk jenis ikatan yang mana sekarang kita akan belajar tentang apa sih manfaat atau fungsi dari glikosida itu sendiri jadi tentunya glikosida ini kan dihasilkan oleh suatu tanaman itu selain digunakan nantinya sebagai bahan baku bahan aktif untuk obat yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan manusia ini juga berfungsi untuk tanaman itu sendiri jadi glikosida ini berperan pada fungsi regulasi tanaman kemudian perlingkungan dan juga banyak hal lainnya ya termasuk tentang keseimbangan gula yang terdapat pada tanaman itu sendiri jadi tanaman ketika memproduksi suatu metabolit sekunder gitu ya pastinya tidak langsung oh ini nanti bermanfaat untuk manusia nah tanaman itu sendiri pastinya ingin mempertahankan diri gitu ya dengan memproduksi suatu senyawa untuk perlindungan nah jadinya memang sungguh Allah itu maha adil ya dari ciptaannya yang beragam kita bisa melihat kebesarannya pada diri kita sendiri dalam tubuh kita manusia ya banyak sekali obat-obatan yang ini diperoleh dari glikosida dan tentunya pada tanaman itu sendiri ternyata glikosida sangat bermanfaat jadi penting lah kita untuk memikirkan hikmah yang terjadi pada alam semesta ini dan tidak perlu jauh-jauh di sekitar kita cobalah kita cermati supaya kita bertambah keimanan kita dan juga bertambah rasa syukur kita next ini adalah beberapa tanaman yang mengandung glikosida yang tentunya ini banyak sekali dimanfaatkan untuk farmasis jadi untuk dunia farmasis sendiri contohnya glikosida yang berasal dari buah vanili atau vanilai fructus dan juga stevia ini digunakan sebagai flavor perasa juga dan bisa juga dari tanaman lain kita bisa memperoleh dari ginseng kemudian glisiriza glabra abrus peccatorius dan yang lain-lain ini ternyata ada berbagai macam fungsi untuk glisiriza radix jadi akar manis ini bermanfaat sebagai expectoran gitu juga untuk daun saga ini juga untuk expectoran glikosidanya sedangkan untuk obat jantung ini ternyata berasal dari tanaman yang mana diperoleh dari senyawa glikosida steroid nah ini nanti kita akan membahas bagaimana contohnya dan apa perbedaannya dan yang di slide ini kita bisa mendapatkan manfaat glikosida ini untuk penggunaan laksansia ringan nah ini diperoleh dari daun sena nah ini juga dari reradix dan juga alu atau lidah buaya sekarang kita akan membedakan glikosida berdasar dari aglikon atau zat yang bukan gula jadi ini ada berbagai macam ada glikosida alkohol antraquinone kemudian ada kumarin komon kemudian ada juga gliskosida cyanogen nah ini contohnya tadi ada tanaman ini ya dari buah almor lalu ada glikosida flavononid glikosida fenolik saponin glikosida steroid kemudian ada stefyl glikosida iridoid glikosida dan juga glikosida isothiocyanat klasifikasi glikosida yang begitu banyak ya jadi harus diperhatikan kalau dulu mungkin kita belajar oh flavonoid ini cirinya seperti apa kemudian saponin seperti apa nah ternyata itu bisa berikatan gitu dengan glikosida menjadi senyawa glikosida flavonoid nah contohnya seperti itu kita akan membahas satu persatu dari klasifikasi glikosida berdasarkan tipe dari aglikonnya nah kembali ke yang slide sebelumnya ini juga berhubungan dengan tugas masing-masing kelompok yang tadi sudah saya siapkan jurnalnya jadi setiap kelompok ini mereview jurnal yang berbeda tujuannya agar kita bisa menganalisis bagaimana sih cara mendapatkan senyawa glikosida dari suatu tanaman kemudian bagaimana aktivitasnya itu ada beberapa jurnal yang membahas aktivitasnya kemudian apakah ditemukan glikosida jenis baru karena sebelumnya kan dari literatur penelitian itu hanya ditemukan misalkan tiga jenis nah dengan penelitian baru ini ternyata sekarang bertambah menjadi lima jenis itu supaya kita lebih mengetahui bagaimana nanti jika kita melakukan suatu penelitian atau penelusuran untuk dibuat suatu publikasi gitu ya itu harus tahu bagaimana perkembangannya kemudian apa yang perlu diperbaiki karena kita sudah terbiasa untuk menganalisis dan membaca suatu jurnal nah sekarang kita akan bahas satu persatu beberapa contoh dari glikosida jadi yang pertama ini ada glikosida alkohol tahu sendiri bahwa alkohol ini kan ada glikosidroxil jadi secara om glikosida alkohol ini digunakan sebagai anti-rematik contohnya ini ada glikosida salisin nah ini dari namanya kita bisa tahu bahwa salisin ini diperoleh dari tanaman salix purpura atau sejenis ini ganda pura seperti itu ada salix fragilis dan juga populus ini kita bisa lihat disini ada salisin ini adalah bentuk gula dan juga non-gula glikon dengan glikon ini dihubungkan oleh ikatan U yang mana jika dihidrolisis ini berarti ditambah 2 U akan jadi saligenin dan ini adalah saligenin ini bentukan dari ini aglikonnya dan ini adalah bentukan glikon tanaman dari salix purpura ini seperti ini jadi ketika kita tahu bagaimana struktur senyawa dari suatu glikosida apabila tanaman tersebut merupakan tanaman langka dan ini menjadi pertimbangan kita kalau misalkan diisolasi terus-menerus tapi bahannya ini semakin menipis ketika kita sudah mengetahui struktur kimianya dan bagaimana reaksi jika dihidrolisis dan reaksi apa saja yang terlibat ini kita bisa melakukan sintesisnya jadi sekarang kan banyak sekali minyak-minyak itu diperoleh dari sintesis tidak langsung dari hasil destilasi sebagaimana yang dilakukan kalau secara sederhananya lalu untuk jenis glikosida yang lain ini cukup banyak sekali kita temukan glikosida antraquinone ini sangat terkenal untuk pengobatan konstipasi jadi sebagai pencahar ini beberapa tanaman beserta familianya ada tanaman dari casia spesies sini dari fabase kemudian alu spesies dari liliase reum spesies dari poligonase rammus spesies dari rammus spesies dari rammus spesies dari rubiase dan juga tektona spesies dari verbenase dari beberapa tanaman dan juga famili yang terdapat di sini contohnya adik-adik saya harap masih mengingat bagaimana ciri-ciri dari masing-masing famili ini seperti poligonase liliase ini saya kira itu pelajaran yang dasar yang harus kita pelajari lagi apabila masih sedikit lupa karena ini nanti akan terus kita pakai dengan mengetahui ciri-ciri dari famili ini kita bisa memprediksi oh ini nanti morfologinya seperti apa kemudian kandungan senyawa yang dominan itu apa nah ini sangat membantu kita dalam mempelajari materi yang selanjutnya dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa aglikon dari antraquinone ini yang paling umum adalah emodin eloemodin krisofanol dan vis siam jadi selain tadi ada tugas untuk masing-masing kelompok mungkin nanti setelah pembelajaran ini bisa juga membuka untuk mencari jenis-jenis glikosida lainnya yang umum ditemukan dan bagaimana pemanfaatannya agar semakin menambah wawasan nah ini contoh dari antragunon glikosida ada tanaman sena atau dari tanaman kasia sena ini sekitar 2,5% glikosida antragunon ini diperoleh ada berbagai macam jenis mulai dari senosida tipe A B C D E sampai F ini yang ditampilkan disini adalah tipe A C B dan D jadi kita bisa melihat disini antragunon glikosida dari kasia sena ini bagian glikon dan juga aglikon ini bentuknya mungkin terlihat rumit ya tetapi disini kita bisa membedakan satu sama lain oh ini bentukan dari glikonnya kemudian dihubungkan dengan ikatan O untuk menuju untuk berikatan dengan aglikonnya nah ini ada dua gula ya dan dari masing-masing tipe dari senosida ini nah ini yang menjadi pembeda adalah posisi R-nya ini jadi posisi R-nya nanti diganti dengan substituen apa nah itu akan menentukan tipe dari senosida nah tentunya dengan modifikasi struktur di masing-masing di posisi R ini jika diganti dengan masing-masing ini ya gugus R ini maka akan menimbulkan aktivitas yang berbeda pula nah ini kasiasena ini juga mengandung sedikit aloe emudin glikosidarin flavonoid dan juga musil lagu jadi pada saat membuat ekstrak ini biasanya dengan berbahan daun sena ini akan membentuk suatu zat yang lengket yang disebut musil lagu sekarang kita membahas contoh lainnya dari glikosida antraquinone yang diperoleh dari tanaman rum officinale ini mengandung 2-5% glikosida antraquinone emudin kemudian ada fission aloe emudin chrysofanol rhenosida A-D dan juga sinusida A-F jadi kita bisa melihat di sini rhen beta D-glukosida jika nanti di hidrolisis ya tadi sudah kita bahas contohnya akan menjadi bentuk glikon dan juga aglikonnya nah ini adalah tanaman yang sangat terkenal ya kalau kita sering menggunakan adalah lidah buaya atau aloe barbadensis dikenal juga sebagai aloe vera mengandung likosida hidroksiantron nah ini aloin dan juga barbaloin sekitar 15-40% ini cukup dominan dari aloe barbadensis ini kita bisa melihat bahwa aloe modin ini dari aloe barbadensis ini adalah bentukan glikon dan juga aglikonnya dihubungkan dengan katan O aglikon dari antraquinone nah ini masih ingat ya aglikon adalah bentukan non-gulanya ini menunjukkan aktivitas terapetik yang rendah daripada dalam bentuk glikosidanya jadi misalkan glikosidanya dihidrolisis tadi kan terpecah menjadi aglikon dan juga glikon kalau masing-masing diujikan hanya bentuk aglikonnya saja untuk aktivitas misalkan aktivitas ini ya anti konsipasi itu nah ini akan memberikan aktivitas yang lebih rendah dibandingkan dalam bentuk glikosidanya aktivitas glikosida ini akan bertambah karena ada residu gula yang memfasilitasi absorpsi dan juga translokasi aglikon pada site of action jadi memang kenapa kok dalam bentuk glikosida ini lebih efektif ya digunakan sebagai pencahar karena ada residu dari gulanya next sekarang kita sampai di pembahasan glikosida cyanogenik nah ini cyanogenik berarti dia mengandung senyawa yang beracun yakni cyanida ya yang nantinya harus diperhatikan pada saat pemanfaatannya itu harus di hilangkan terlebih dahulu ini beberapa contoh cyanogen dari glikosida ada amigdalin durin linamarin letalstralin prunasin dan juga taksifilin amigdalin ini berasal dari prunus amigdalus atau almon dan ini dari durin dari sorghum atau sorghum album ini sejenis seperti apa ya sorghum itu seperti dari padipadian jadi oat seperti itu untuk yang linamarin ini berasal dari singkong maniot esculenta jadi dari suatu spesies singkong itu ternyata ada yang mengandung cyanida tapi tentunya kandungan cyanida pada tanaman ini hanya dalam jumlah yang kecil glikosida cyanogenic ini sering menimbulkan keracunan karena pada hidrolisis akan membebaskan asam cyanida dan asam cyanida ini sangat toksik jadi beracun dosis lethalnya pada manusia itu 0,5 sampai 3,5 miligram jadi kalau lebih dari itu maka wassalam itu harus segera ditangani agar tidak menyebar ke seluruh tubuh racunnya bagaimana proses terjadinya toksikasi gitu ya oleh asam cyanida jadi disini kita melihat bahwa sebentar untuk glikosida cyanogenic ini mengandung CN ya dari cyanida tadi mana ini dihubungkan dengan keten U dengan glikonnya maka kita perlu melihat karakterisasi dari asam cyanida ini sendiri kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini banyak sekali mineral-mineral yang mana mineral-mineral tersebut contohnya ada FA itu bermanfaat sebagai cofaktor enzim jadi yang mempercepat terjadinya suatu reaksi pada tubuh kita nah apabila disini dengan bantuan enzim akan menjadi cyanohidrin dan kemudian menjadi ketenaldehid dan disini ada asam cyanida yang berbahaya adalah asam cyanidanya karena asam cyanida ini mudah berikatan dengan mineral yang terdapat pada tubuh nah kalau sudah berikatan dalam tubuh maka itu akan menyebabkan oksigen ini susah untuk dilepaskan jadi nanti akan kekurangan oksigen akibatnya ini akan mempengaruhi peredaran darah kita dan juga oksigen kita dan itu akan menjadikan sesuatu yang fatal jika tidak segera ditangani keberadaan glikosida cyanogenik jadi pada satu tanaman dapat uji dengan cara berikut kita mendapatkan sampel tanaman atau bahan tadi yang diperkirakan mengandung cyanida kemudian nanti ditambahkan sedikit asam sulfat 0,1 normal dan kita masukkan ke labu Erlenmeyer dan disitu kita berikan suatu penanda kertas saring yang telah ditetasi asam pikrat ini warnanya kuning nanti selanjutnya dihangatkan sekitar 10 sampai 20 menit glikosida akan terurai jadi ini terhidrolisis itu membentuk gas HCN yang beraksi dengan asam pikrat akan memberi warna merah jadi perubahan warna tersebut menandakan oh ini memang mengandung cyanida atau tidak jadi perlu kita cermati jika kita mendapatkan suatu tanaman kita harus mengetahui kira-kira ini kandungannya apa dan memang jika kita masih ingin menggunakan tanaman sebut untuk dikonsumsi atau sebagai bahan obat maka harus dihilangkan dulu zat yang sekiranya bisa menimbulkan keracunan sekarang kita sudah tadi sudah membahas banyak sekali contoh ada glikosida antraquinone alkohol kemudian sekarang kita sampai ke pembahasan glikosida fenolik nah ini juga cukup dominan pada golongan glikosida jadi glikosida fenolik ini memiliki aktivitas formakologi yang bermacam-macam antara lain sebagai antipiratik antiseptik laksansia dan juga perbaikan permeabilitas kapiler dan juga antioksiden lalu bagaimana contoh dan juga struktur dari glikosida fenolik ini jadi namanya fenolik pastinya ada inti aromatik dengan substitusi gugus hidroksil ini adalah beberapa contoh tanaman penghasil glikosida fenolik ini ada salik spesies salisin kemudian ada arbutin ini dari arctopilos urfausi golterin dari golteria prokumen dan juga vanilosida dari vanila planifolia nah ketika dihidrolisis maka akan menghasilkan glikon dan juga anglikon ini perlu diingat ya beberapa contoh hasil hidrolisis senyawa glikosida perangkali nanti saya masukkan ke dalam ujian nah ini contoh tanaman urfa ursi ini banyak ditemukan di negara subtropis ini adalah senyawa arbutin nah kita bisa melihat ini dihubungkan dengan ikatan O bentukan gula dan non-gulanya ini adalah fenolik jadi aromatik ditambah ini subtitulannya hidroksil sekarang untuk glikosida saponin nah ini saponin juga memiliki ciri yang sangat khas ini menimbulkan buih dalam air jadi glikosida saponin ini sering digunakan untuk meracun ikan dan mencuci pakaian ini contohnya ini ya rera saponin sendiri glikosida saponin ini bisa menyebabkan heumolisis darah serta mengiritasi membran glukosa jadi bentukan aglikonnya ini berupa intistiroid intikardinolida dan juga inti triterpen ada berbagai macam ini juga tadi saya contohkan di beberapa jurnal yang menjadi tugas teman-teman ini untuk glikosida saponin ini bisa digunakan sebagai bahan baku sintesis hormon yang mana yang dijadikan bahan baku sintesis hormon ini adalah diisolasi dari bentukan aglikonnya contohnya ada diusgenin diperoleh dari tanaman dius korea spesies ini dari sejenis gadung kalau pernah makan geribik gadung itu adalah contoh tanaman yang banyak sekali mengandung glikosida saponin nah ini ada juga tanaman agave ini menghasilkan glikosida hekogenin monogenin dan juga gitogenin untuk tanaman smilax mengandung glikosida sar sapogenin smilax genin tanaman strofantus mengandung sar mentogenin nah ini nanti ada beberapa contoh senyawanya dan juga gambar tanaman penghasil dari senyawa glikosida tersebut jadi untuk glikosida saponin ini bisa digunakan sebagai bahan baku hormon ini rekursor alami kortisol jadi ini beberapa famili tanaman yang banyak sekali mengandung glikosida sapogenin untuk glikosida saponin selanjutnya bisa juga digunakan sebagai opet ini ada contohnya glikosida yang berasal dari kingseng ini digunakan sebagai tonikum dan juga untuk digitalis ya digitalis spesies ini untuk empat jantung dan juga ada glisirizaratix dan aprivolium ini mengandung senyawa untuk expectoran dan juga kumis kucing otosiponis melium untuk aprivolium sendiri yang mengandung glikosida adalah bagian ini ya brusperkatorius ini adalah bagian volume atau daunnya yang mana glikosidanya adalah senyawa abrusosida tipe A jadi kalau kita mungkin pernah membaca zat yang beracun dari tanaman saga ini berasal dari bijinya yakni abrin itu protein yang harus dihilangkan selanjutnya glikosida saponin ini bisa digunakan untuk bahan pencuci dan pengemulsi ini contohnya buah rera sapindus rera ini untuk mencuci pakaian balte khususnya agar tidak mudah pudar dan juga ada kortex kual kual olaya saponaria serta bisa digunakan untuk minuman ini ada akar dari smilax medica dan bisa digunakan untuk efek anti inflamasi anti bumi dan juga anti molusga ini contoh tanaman yang mengandung glikosida saponin tadi ada glisiriza glabra ini dihubungkan oleh ikatan O dari glikon dan aglikon jadi glikosida glisirizin ini mengandung ciri khas yang 50 kali lebih manis daripada gula biasa gula tepung ini penting dan banyak sekali manfaatnya apabila dijadikan suatu sediaan formasi ini dengan menambahkan glisiriza glabra ini tidak perlu menggunakan tom manis lainnya karena sudah ini ya sangat manis kekuatannya dan ini ada diskorea spikuliflora dari sejenis tanaman gadung ini ada umbi ini glikosidanya adalah deusgenin untuk glikosida jantung 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 ini merupakan glikosida steroid dengan jumlah atom c ini sekitar 23-24 glikosida jantung ini memiliki efek ionotropik positif jadi memaju kerja jantung dan bekerja langsung pada otot jantung aktivitasnya selain ditentukan oleh tipe aglikon juga dipengaruhi oleh gugus gula dan gugus gula yang membentuk glikosida tadi itu mempengaruhi kemampuan melarut dan kemampuan perikatan dengan reseptor pada otot jantung jadi glikosida jantung ini kita sudah dapat menemukan berbagai macam sediaannya nah ini dengan dosis terapi 0,5 mg ini sudah bisa memperkuat kontraksi otot jantung sehingga penggunaan dari glikosida jantung ini harus diatur ketat gitu ya untuk dosisnya karena memiliki indeks terapi yang sempit pada dosis 5 mg dapat berinteraksi dengan tubuh kita dan bisa berakibat fatal nah ini contoh glikosida jantung ada bufadenulid cardenulid perbedaannya adalah ini 6 ya ini dengan bentuk ini siklu kemudian ini ini siklik juga tetapi 5 oke berikut adalah beberapa contoh tanaman yang mengandung glikosida jantung ada aposinase ini dari familia aposinase ini contohnya ada tanaman stropantus nerubus mesias serpera carisa dan lain-lain kemudian ada yang lain juga dari famili as glikosida jantung ini nah ini kalau misalkan dijadikan pakan ternak ini seringkali ditemukan kejadian ada keracunan pada ternak karena memakan tanaman tersebut karena ini bisa berakibat fatal contohnya 150 gram daun asclepias labiformis ini dapat menyebabkan kematian pada seekor domba lalu untuk dari famili lainnya ini dari stropantus gratus yang menghasilkan glikosida oa bin yang merupakan case stropantin ini berbentukan glikon dan glikonnya dihubungkan bentuk ikatan oa jadi memang ini bentuk yang mendominasi di glikosida kalau tanaman ini kan bagus sekali tampaknya tetapi disitu tidak hanya untuk dipandang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat lalu contoh lainnya ini ada nerium oleander glikosidanya adalah oleander jadi biasanya kita menyebutnya sebagai bunga mentega ternyata ini mengandung banyak sekali glikosida oleander ini dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk jantung ini dari famili liliase sangat khas ada umbinya seperti ini kemudian bentukan bunga dan juga daunnya ini ada trimia indica dan trimia maritima yang mana di sini glikosidanya yang diperoleh adalah bufadenolid ini contohnya adalah prosilaridin tipe A jadi ini ada cincin laktonnya serta tadi ada diglitalis lanata dan juga purpurea ini juga untuk terapi jantung ini mengandung kalau yang purpurea tadi itu digitoksin kemudian digitoksin genin ini ada berbagai macam ada gitoksin dan juga gitaluksin ini perbedaannya pada subtilannya juga dan juga aktivitas yang ditembungkan sedangkan untuk diglitalis lanata ini mengandung lanatocit C yang merupakan komponen utama dari diglitalis lanata nah ini kita bisa melihat di sini dengan posisi gulanya glikon seperti ini ya kemudian aglikonnya nah perbedaan antara digoksin dengan digitoksin yakni pada digoksin ini terdapat hidroksil pada karbon nomor 12 sedangkan digitoksin tidak ada dan di sini gitaloksin ini pada R nya ya ada tambahan rantai yang berbeda nah terakhir ini adalah glikosida isothiocyanat merupakan kandungan khas dari famili cruciferi atau brasi kasi contoh tanamannya ada sawi kupis lobak dan lain-lain glikosida ini jika terhidrolisis akan terbentuk senyawa anil thiocyanat yang memiliki bau yang khas dan juga rasa pahit yang getir ini bisa kita lihat ya di sini ada isothiocyanat nah ini S nya nah ini contohnya yang pada minyak mustard yaitu sinalbin dan juga sinegret dengan kita mengetahui macam-macam glikosida tadi sudah tahu perbedaannya posisinya ikatan-ikatannya beberapa tanaman penghasilnya dan apa kegunaannya diharapkan diharapkan kita bisa ini ya kalau misalkan mau mengidentifikasi senyawanya ini bisa kita jadikan pengetahuan dasar lah untuk menganalisis senyawa glikosida lebih lanjut sekian terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati